Sambal sama lalapan sama ikan pindang Saya mau makan siap Hmm wangi banget Ikan pindangnya udah mateng teman-teman Ternyata lalap kangkung mentah enak juga teman-teman Halo teman-teman assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini Semoga kita semua sehat ya Kembali lagi bersama saya Wulandi Taiwan Kali ini saya mau bikin Mau bikin ikan pindang ala-ala saya Gimana cara buatnya Ikuti terus ya Oh iya ini Meme Cialing Habis berantem sama kakaknya Baru aja tidur dan gak saya turunin Takut saya bangun Saya gedung dulu sambil saya ngerjain Kerjaan saya Saya mau bikin pindang ikuti terus ya Teman-teman untuk bahan-bahannya Disini saya udah siapkan ikan Untuk ikannya terserah Selera teman-teman ya Disini saya pakai ikan Kembung sama ikan apa Ini gak tau namanya Kalau gak salah ikan tenggiri ya Atau ikan salem gitu Saya kurang tau Ikan Tergantung selera teman-teman Nah Dan untuk bumbunya Disini saya cuma pakai rempah-rempah aja Ada daun jeruk Jahe Kunyit Lengkuah Serai Daun salam Untuk Lengkuasnya Untuk lengkuasnya Saya iris tipis Kunyit juga diiris Semuanya diiris Untuk serai digepret Saya gak pakai bawang merah Bawang putih Cuma bumbu rempah-rempah Alung aja Gak saya gures Gak saya ulak gitu Ini Ikannya Sebelumnya udah saya garmin Dan saya kasih kaldu jamur Garamnya harus Agak lebih banyak ya teman-teman Biar ada rasanya Ikannya itu gitu Sekarang Bumbunya Rempah-rempahnya Mau saya masukkan ke dalam ikan ini ya Disusun Rempah-rempahnya disusun Nah Udah seperti ini ya teman-teman Dan sekarang mau saya kukus Jika kalian mau direbus Boleh-boleh aja Gak masalah Dan kali ini Saya mau kukus aja Nah ikannya Mau saya kukus disini ya teman-teman Kalau di Taiwan mungkin Semua pada tau Ini ya Tenko Mau masak disini aja Masak sampai Matang Kira-kira 30 menit Teman-teman Jadi ceritanya itu Saya lagi pengen Makan pindang Tapi disini Susah beli pindang Dimana Jadi saya Bikin sendiri Dan dulu saya udah pernah Coba bikin Waktu di rumah mertua Udah lama banget Gak bikin lagi Dan hari ini Tadi Saya habis Dari pasar belanja Tadi pagi Saya ada ke pasar Salu Cuman saya Buru-buru banget Gak Gak keburu ngeplog Karena saya ngejar waktu Langsung cepet-cepet pulang Takut anak-anak bangun Jadi tadi Saya habis belanja Untuk Setok sayuran Ikan Kayak gitu ya Teman-teman Terus saya Ada beli Tetelan sapi Lain waktu Saya mau bikin Bakso isi Udah lama juga Gak bikin bakso Dan hari ini Saya mau bikin Menu Pindang Nanti makan siang Saya mau makan Pindang Sama Sambel Pokoknya Wah udah Udah Kepikiran aja Rasanya Makan pindang Nasi anget Sama lalapan Oh pokoknya Endul Yuk kita terus ya teman-teman Pindangnya udah mateng Dan sekarang Mau saya goreng Saya mau makan siap Hmm Wangi banget Dari serainya Oh Pokoknya Aromanya Rempah-rempah banget Sekarang Saya mau goreng Pindangnya ya teman-teman Dan disini Minyaknya udah panas Mau saya tambahkan Sedikit tepung terigu Ini fungsinya Biar gak lengket ya Dan gak muncrat Minyaknya Gak terlalu muncrat Mau saya goreng Wah Hmm Wangi banget teman-teman Wanginya khas banget Uh Pasti enak ya Wah Mantap Ikan pindangnya udah mateng teman-teman Mau saya angkat Wah Wanginya Wanginya Wangi serainya Terasa banget Ikan pindang Dan sekarang Saya mau Goreng cabai Mau nyambel Tomat Bang merah Bang putih Cabai Biasalah ya Cabainya udah mateng Dan sekarang Mau saya tambahkan terasi Ini udah digoreng ya Teman-teman Saya stok di kulkas Tambahkan sedikit aja garam Karena terasi udah asin Tambahkan kaldu jamur Secukupnya Saya mau pakai Gula putih aja Bahkan gula putih secukupnya Kita nyambel Tadi pagi Saya sengaja gak Makan ya teman-teman Semua makan sedikit Karena siangnya Saya pengen menikmati Wah Joss Mantap Ini Ini sambelnya udah Cukup ya teman-teman Mau saya Tumpain Rasanya udah pas Teman-teman Udah pas Yang Saya mau Rasanya Ada asin sedikit Ada rasa manisnya Sedikit Pokoknya udah pas Udah Udah ngilat duluan Saya nih Teman-teman Mari makan siang Udah pernah makan belum Hari ini Saya ada Bikin menu telur dadar Seperti biasa ya Kesukaan saya Terus Ada ini Yang paling spesial Ikan pindang Orang Sunda Pindang orang Sunda Ada sambel Berasi Ada lalapan Ada kangkung mentah Ada timun Ada kol ya Ini kangkungnya Udah saya cuci bersih Direndam pakai garam Takut ada ulat kan Kalau ada pakai air garam Itu ulatnya nanti akan mati Udah dicuci bersih Rendam pakai air garam Lalu dicuci lagi ya teman-teman Sebenarnya makan mentah-mentah Kangkung kayak gitu tuh Jangan sering-sering ya Sebaiknya direbus sebentar Itu lebih Baik Sebelumnya saya belum pernah makan kangkung mentah Cuma suka lihat di konten orang Makan kangkung mentah gitu Rasanya gimana Dan saya mau cobain hari ini Mari makan Bismillahirrahmanirrahim Saya mau makan pindangnya Diser sini dulu Ayo Sambalnya Lalapnya Mari makan Bismillahirrahmanirrahim Kita coba ini ikan pindangnya Ikan pindangnya wangi banget Serainya tuh berasa Enak banget teman-teman Dari rasa rempah-rempahnya Saya mau coba kangkung Nyalap kangkung Biasanya Nyalap kangkung Saya direbus sebentar Tapi ini mau coba mentah Enak Enak Biasanya Biasanya saya cuma direbus Ya Eh direbus Makannya Kali ini mentah Kalau Taiwan ini enak banget Teman-teman Manis Sampai asin Nipat banget Apa sayang? Tepuk kaya Ada yang mau ini Timun ya Ada yang makan timun ya Seger banget Alhamdulillah Ya Allah Sambal kerasi Ayo teman-teman Makan Sambal kerasi hai 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 rupo Hai mantap Alhamdulillah Ya udah lama banget enggak bikin sambal ginian tadi pagi saya ada ke pasar beli cabai dan menurut saya itu tadinya tadi murah belinya karena bukan dari toko belinya jadi ada nenek-nenek saya jualan di pinggir jalan dia nanam sendiri terus di sodor-sodorin ke orang gitu terus saya tanya berapa nek gitu tanya dia bilang satu bungkus 20 NT saya beli dua bungkus Alhamdulillah lumayan banyak enggak boleh dek Oh Alhamdulillah meresap banget ini pindangnya biar meresap bikin pindang garamnya itu banyak sedikit agak banyakan gitu terus disimpan dulu dua zaman di kulkas pokoknya enak banget deh enak banget i enak banget enak senhor yaudah segar teman-teman ayut ayut Tunggu te Ayut 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 cari tadi itu saya ada numis sayur kayak saya numis paprika sama bikin tahu kuyuk cuman saya enggak mau makan itu saya pengen makan lalatan cari hari ini hari libur hai 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 ya seger banget ya Allah hai 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 sindang itu daun salam daun yang seril kuasnya itu wangi banget C fancy Hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!